Intro Halo selamat pagi para pemirsa Sang Pendeta Pagi hari ini kita coba mendengarkan Firman Tuhan dari Injil Markus Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Kepada penggemar Sang Pendeta Yang mana Sang Pendeta sudah mencapai 50 ribu subscriber Ini suatu prestasi yang baik Dari saudara-saudara sekalian Baik saudara-saudara Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Baiklah kita sebentar berdoa Dan menyanyikan sebuah lagu pujian Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rezeki Pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah pada kami Tuhan Pada pagi hari ini Kami mengucap syukur Dimana kami boleh berkumpul Untuk memuji dan memuliakan namamu Saatnya Tuhan Kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu Biarkanlah firman Tuhan Yang disampaikan oleh hambamu ini Dapat bekerja Suai kehendakmu Empat pun yang akan disampaikan Supaya kami dapat menjadi berkat Buat kami semua Buat kami jemaat yang mendengarkan firmanmu Kami mohon Siapkan hati kami ya Tuhan Supaya Menjadi pendengar yang baik Dan dapat berbicara firman yang disampaikan Terima kasih Tuhan Kami sambut firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Amin Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Terima kasih Tuhan Yesus Dan janganlah masukkan kami Kedalam percobaan Tetapi bebaskanlah kami Terima kasih Tuhan Yesus Dari yang jangan Terima kasih Tuhan Yesus Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya Mereka mengamat-amati Yesus Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari sabat Supaya mereka dapat memisahkan dia Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu Mari berdirilah di tengah Kemudian katanya kepada mereka Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat Berbuat baik Atau berbuat jahat Menyelamatkan nyawa orang Atau membunuh orang Tetapi mereka itu Diam saja Ia berduka cita Karena kedegilan mereka Dan dengan marah Ia memandang sekelilingnya kepada mereka Lalu ia berkata kepada orang itu Ulurkanlah tanganmu Dan ia mengulurkannya Maka sembuhlah tangannya itu Lalu keluarlah orang-orang Farisi Dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian Untuk membunuh dia Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau Dan banyak orang dari Galilea mengikutinya Juga dari Judea Dari Yerusalem Dari Idumea Dari seberang Jordan Dan dari daerah Tirus dan Sidon Datang banyak orang kepadanya Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya Ia menyuruh murid-muridnya Menyediakan sebuah perahu baginya Karena orang banyak itu Supaya mereka jangan sampai menghimpitnya Sebab ia menyembuhkan banyak orang Sehingga semua penderita penyakit Berdesak-desakan kepadanya Hendak menjamahnya Bila mana roh-roh jahat melihat dia Mereka jatuh tersungkur di hadapannya Dan berteriak Engkau lah anak Allah Tetapi ia dengan keras melarang mereka Memberitahukan siapa dia Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya Dan mereka pun datang kepadanya Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia Dan untuk diutusnya memberitakan Injil Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan Kedua belas orang yang ditetapkannya itu Ialah Simon yang diberinya nama Petrus Jakobus anak Zebedeus Dan Yohanes saudara Jakobus Yang keduanya diberinya nama Boanerges Yang berarti anak-anak guru Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas Jakobus anak Alpheus, Tadeus, Simon orang Zelot Dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah Maka datanglah orang banyak berkerung-kerung Sehingga makan pun mereka tidak dapat Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu Mereka datang hendak mengambil dia Sebab kata mereka ia tidak waras lagi Dan ahli-ahli taurat yang datang dari Yerusalem berkata Ia kerasukan Belsebul Dan Dengan penghulu setan Ia mengusir setan Yesus memanggil mereka Lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah Kerajaan itu tidak dapat bertahan Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah Rumah tangga itu tidak dapat bertahan Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri Dan kalau ia terbagi-bagi Ia tidak dapat bertahan Melainkan sudah lah tiba kesudahannya Tetapi Tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat Untuk merampas harta bendanya Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu Sesudah itu Barulah dapat ia merampok rumah itu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni Ya, semua hujat yang mereka ucapkan Tetapi apabila seorang menghujat roh kudus Ia tidak mendapat ampun selama-lamanya Melainkan bersalah Karena berbuat dosa kekal Ia berkata demikian Karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus Sementara mereka berdiri di luar Mereka menyuruh orang memanggil dia Ada orang banyak duduk memelilingi dia Mereka berkata kepadanya Lihat Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar Dan berusaha menemui engkau Jawab Yesus kepada mereka Siapa ibuku Dan siapa saudara-saudaraku Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu Dan berkata Ini ibuku dan saudara-saudaraku Barang siapa melakukan kehendak Allah Dialah saudaraku laki-laki Dialah saudaraku perempuan Dialah ibuku Ibu dan saudara-saudara Ibu dan saudara-saudara Siapa wybuku